Di segmen ini kami punya berita-berita politik, Saudara. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan susunan kepengurusan Partai Golkar yang baru, masa bakti 2024-2029. Pengumuman dilakukan Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Dalam konferensi pers, Bahlil menyebut komposisi yang ia susun baru sebagian, sesuai urgensi yang dibutuhkan. Menurut Bahlil, susunan pengurus DPP Partai Golkar nantinya tidak akan lebih dari 100 orang. Jabatan Sekretaris Jenderal Partai Golkar ditempati oleh M. Sarmuji. Wakil Ketua Umum diisi Anis Kadir, Aceh Hasan Sajili, Melki Lakalena, dan Wihaji. Sementara itu Agus Kumiwang yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar, kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Memang ini agak sedikit membutuhkan energi dalam membangun kesepahaman. Untuk memelahirkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini diambil sudah berantintu lewat kajian yang mendalam. Dengan memperhatikan berbagai macam dinamika dan suasana kebetinan. Dan kami memutuskan dan menetapkan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Golkar tahun 2024-2029. Pembina DPP Terima kasih.